Aku udah balik Uang 2 juta tapi hebohnya sudah Genius kah, masih berlaku kah Akui, tak ada niat Umbar aib Vanessa Angel Tiara ngaku, beri perhatian ini ke galas kai Haji Faisal geram, ungkap alasan Kembalikan donasi Tiara Mirwansyah, sindir menohok Tiara begini Tiara Marlin terlihat kembali menangis Terseduh-seduh meratapi nasibnya Yang kini menjadi tersangka Atas kasus dugaan pencemaran nama baik Almarumah Vanessa Angel Dalam vlog Uya Kuya, Tiara bahkan menyebut Karena kasus ini Ia ditalak tiga oleh suaminya yang malu Ia juga mengaku Anaknya mendapatkan bulian Di sekolah karena kasus ini Berlinang air mata Dalam podcast tersebut Tiara pun menyebut Ia sama sekali Tak ada niat untuk mencemarkan nama baik Vanessa Terlebih, ia juga memiliki anak kecil Seperti galas kai Tak mungkinlah Ia berniat buruk Bahkan Tiara kembali mengungkit Telah memberikan donasi Kepada galas kai Sebagai bentuk Perhatiannya kepada anak Dari Vanessa dan Bibi tersebut Jadi kalau misalkan aku benci Pengen nih Gak mungkin dong saya ada perhatian juga ke anaknya Gitu kan Ya kayak donasi itu Walaupun tidak seberapa gitu Karena ini udah disebut-sebut Ya akhirnya aku Sebut juga Ya, kasus antara Haji Faisal Dan Tiara Marlin Memasuki babak baru Haji Faisal Teguh demi sang menantu Melanjutkan kasus ini Ke pengadilan Sementara itu Mengenai uang donasi Yang diberikan oleh Tiara Baru-baru ini Haji Faisal pun mengaku Telah mengembalikan uang Tiara Yang nilainya 2 juta rupiah tersebut Menurut Haji Faisal Nilai yang tak seberapa tersebut Namun oleh Tiara Marlin Kerap diungkit-ungkit di media sosial Membuatnya mantap Mengembalikan uang itu Sementara itu guys Ditetapkannya Tiara menjadi tersangka Membuat Mirwan Syah Seorang pengacara Yang diketahui juga berseteru dengan Tiara Memberikan sindiran menohoknya Saya sangat gembira sekali Karena TM sudah ditetapkan Sebagai tersangka Oleh Pores Metro Depok Terlihat dalam akun TikTok Bernama Lindapa77 Mirwan pun kembali memberikan sindiran Dan mengingatkan bahwa Tiara dahulu Sempat jumawa Dengan menyebut Tak juga menjadi tersangka Wah guys Jadi bagaimana menurut kalian Tulis pendapat kalian Di kolom komentar ya Kan aku taunya itu Sakta benar gitu Jadi aku berani gitu Dan tau dari orang tuanya Jadi aku berani lah keluar Jangan lupa tinggalkan komentar kamu Like dan subscribe Saruni Channel Sampai jumpa